hai oke salam depo enggak pernah withdraw kembali lagi bersama aneh dan polsnya gesa wow 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 kita kembali untuk melakukan update price prediction daripada polis sendiri gesa dengan perjuangan given yang bernama IDO harusnya harusnya ini gesa bisa membawa si pols to the moon to the Mars bahkan sampai ke antarik soalnya gesa dan beberapa hari terakhir eh bukan beberapa hari hari terakhir kemarin ya guys ya rentok juga habis launch di sipos ini ya seharusnya di ekosistem harusnya semakin membuat sipos ini semakin ciamik semakin berjaya bahkan berenergic sampai menembus keluar antarik sayang isya Wow untuk price prediction di bulan Desember ini bisa dilihat grafiknya gesa masih sangat-sangat uptrend guys ya bahkan semenjak kenaikannya yang dulu itu guys yang mencapai 500% itu belum ada ibaratnya koreksi yang berarti paling cuman koreksi-koreksi manja seperti yang disini ya guys ya maksudnya belum ada yang sampai dam gitu mungkin saja ini adalah sebuah pertanda ya guys ya ini warning untuk kita agar tetap selalu waspada gitu harus tetap wetensi karena potensi untuk turun itu pasti selalu ada ngisi mbtw ini untuk supportnya sendiri ada di area-area sekitaran sini nih sebenarnya suara dia sudah membuat Hai dulu ini gimana sih ada di area sekitaran dua setengah dollar yang bisa ini ini untuk supportnya guys ya kalau misal dia malah si the wise ya bukannya nge-pump malah sideways Wow tapi apabila posisi area-area sekitaran dua setengah dolarnya sampai jebol guys ya waduh ini agak sedikit bencana ini karena kita akan menuju support berikutnya di area sekitaran satu setengah dollar Indonesia itu untuk support supportnya guys ya ada di dua setengah untuk support pertama dan kalau jebol di satu setengah itu yang masih diwaspada guys ya apabila terjadi meluncur ke tanah gitu ya tapi untuk kedepannya guys ya kita masih optimis gitu ya bakal mengulang kesuksesan pencapaian up sampai 150 persennya yang terdahulu ya guys ya ya paling enggak kenaikan sekitaran 100-150 persen masih oke lah ya masih bisa lagi saya mungkin dengan target long term terjauh di area-area sekitaran 5-6 dolar harusnya sih masih masuk lagi saya masuk Pak Eko gitu waduh sekarang kan memang lagi badenya BTC koin-koin kan pada petarik gitu Indonesia mungkin untuk update-an selanjutnya tp di area bentuk di 5-6 dolar masih oke nah isya dengan target price kita 3,2 3,4 3,7 4 dollar lalu keempat kompetin taler lalu 4,5 dengan estimasi long termnya sampai 5-6 dolar oke guys segitu aja dah update dari price prediction terbaru dari pada pols ya guys ya tetap lakukan analisa pribadi jangan jadikan ini bahan patokan disclaimer on ya guys ya not financial advisor tidak ada ajakan untuk membeli semua keputusan ada pada inti salam nyangkut terus